Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel Agam Radam Langsung aja kali ini Gue akan unboxing dan rakit Mainan Sodo dari Kamen Rider Gids Melanjutin video unboxing Kamen Rider Gids yang sebelumnya Kali ini di depan gue sudah ada Sodo Kamen Rider Tycoon Dan Kamen Rider Buffa Terus ada versi entry grade nya juga ya Nah ini dia Eh ini Kamen Rider apa nih? Namanya siapa nih? Lupa gue Kayak burung hantu gitu ya Nah ini ada Buffa juga Versi entry form Oke jadi langsung aja sekarang gue akan unboxing dan rakit Dari mana dulu ya? Di antara dua ini kira-kira paling banyak fansnya yang mana nih? Yang mana yang gue rakit duluan Oke Tycoon dulu guys Mulai dari entry form Let's go! Nah ini dia Tycoon entry form Terus ini yang ada sudah full armor ya Versi Kamen Rider nya Kalau kita lihat di bagian depan Seperti biasa guys Ini dapet bocoran isinya Dari depan seperti ini boxnya Ada foto figure nya Dengan pose menendang Dan ini ganteng pose ya Bagian atasnya ada close up dari kepala Bagian belakangnya ada full set nya Dan ini bisa di mix and mix Sepertinya dengan Sodo-sodo sebelumnya Harusnya gitu ya On other side ada foto Kelengkapannya Dan ini line up nya ya teman-teman ya Nah ini full set nih Oke Kayaknya ada yang kurang satu ya Ini yang mana ya? Ini nomor 78 nih siapa ya? Kok kayak familiar tapi gue lupa dah Bukan dia kan? Dia nih masuknya di 11-12 Coba buat yang tau Langsung komen di bawah ya Eh gue baru inget yang tadi tuh si Nah gue ya Gue gak beli satu set ternyata ini Anjir gue pikir beli satu set Oke oke Next time harus lebih teliti lagi ya Kalau hilaf ya Oke guys Jadi kurang nago di set ini guys So yaudah tidak apa-apa Langsung aja Kita rakit Oke seperti biasa dapet permen Dan gue belum pernah nyobain permen nya Karena gak ada label halal So gue gak berani nyobain ya Buat yang udah pernah nyobain Coba komen di bawah Rasanya kira-kira kayak apa nih? Semuanya rasanya sama atau beda-beda ya? Coba komen di bawah So ini dapet bodi dan stiker guys Oke My enemy adalah stiker Oke ini dia stikernya Hal yang paling malesin adalah stiker Tapi tidak apa-apa Kita coba aja So ini untuk detail bodi nya Beberapa sudah di Painting ya Nice sih Bagian pahanya juga udah di painting Jadi mengurangi sedikit kesusahan gue So langsung aja guys Gue pasang stikernya Oke guys Ini melatih kesabaran dan ketelitian ya Jadi kalau kalian bilang Bang pake pingset Pake pingset Hmm Kita dikasih oleh Tuhan Yang Maha Esa Bentuk sempurna Tidak digunakan Hmm Ya kira-kira seperti ini Oh my god Pegel banget gue Banyak banget Tiker kecil-kecil So ini jadinya Cukup melatih kesabaran ya Karena banyak part-part kecil Sampai belakang sini Oh my god Gokil-gokil-gokil Ya tapi cukup nice ya Karena beberapa part juga sudah dibantu di repaint Walaupun ini nih ada Sedikit yang gue kurang suka dari Sodo Kalau dia bentuknya melingkar gitu Pasti ada kerutan-kerutan stiker seperti ini Tapi it's oke lah Ya udah lah ya Masih cukup aman Langsung lanjut ke box kedua Ini agak berat dan padat guys Gue rasa isinya Cukup banyak perintilan-perintilan Tuh Bukil Tebel banget Ya Allah Stikernya juga kecil-kecil Jadi gamut gue 12 seconds later Yo semangat Yo semangat Harus dilewati guys Yo semangat Yo semangat Yo semangat Ngopi dulu guys Gue mau ngopi dulu deh ya Pake cangkir Kamen Rider terbaik Era Rewa Loh Loh kok kelap kelip Anjir Bentar-bentar gue nunjukin Kopi gambar iblis Kok lampunya di kelap kelip Anjir Nah ini dia Isinya Banyak Banget Banyak Banget Banget Oke udah jadi Bodinya Terus kepalanya Sebelum gue gabungin Gue mau pasang sticker Mulai dari kepalanya dulu guys Anjir Anjir Sobek Bangki Anjir Bad mood banget gue Belum apa-apa Udah sobek Nih Sobek nih Ada putih-putihnya Bang Astagfirullah Yaudah Tetep deh Semangat Lanjut Lanjut Kampret nih Anjir Kalau ada part kecil Gini nih Emang rawan sobek Anjir Oke Nah ini dia Yang satu Ada sobekan Yang satu Yaudah Nah Nah sekarang bagian drivernya Ini kecil Dan cukup menegangkan Gue rasa ya Ayo gue coba Bismillahirrahmanirrahim Oke guys Oke guys Ini kalau diperhatikan Detailnya tuh Keren banget ya Skuldnya Perfect Tapi sayang banget Harus ditutup sama sticker Jadi Seperti inilah Sayang banget Cuman kalau mau di detailing Dengan Di repaint gitu Itu agak sulit juga ya Karena ini kecil Ya not bad lah ya Tuh Cukup nice lah Oh kurang satu lagi nih Part terakhir Dan kecil Ini dia Kecil banget Ya Allah Yes Berhasil Oke Sekarang saatnya Gatai Kita Rakit Sodonya ya Mantap Nah Jadi deh Ini bener-bener terakhir Stickernya Untuk namingnya ya Tycoon Ninja Revolve On Langsung aja Ini buat di Stand base Ini guys Nah Sudah jadi ya Tinggal di Ternyata belum selesai Ini masih ada sticker Untuk di senjatanya Guys Yaudah Sesruput dulu ya Baru kita lanjutin Mantap Anjir Jelek banget Sisi sini Mendingan Sisi satunya Berantakan Kampret Oke Sudah selesai Sumpah ini Jelek banget Kayak agak kurang Gitu teman-teman Gimana menurut kalian So tadi ada yang kurang Buat di kakinya Ini Dicolokin Si bintang Ya guys Nah dipasang bintang Seperti ini Di bagian betis Samping ya Alright Jadi deh Tycoon Ninja Revolve On So sekarang Kotak berikutnya Karakter berikutnya Adalah Kamen Rider Tycoon Ninja Boxnya sama Seperti tadi Teman-teman ya Oke Jadi langsung aja Gue akan unboxing Dari nomor terkecil dulu Ini ada nomor 3 ya Yang nomor 4 nya Nanti Langsung aja guys Yap Dapet badan Dan sedikit sticker Alhamdulillah Dapet permen juga So langsung aja Gue pasang beberapa Stickernya Kok ini bisa dicopot guys Kayaknya Gue copot dulu Oke Ini dipasang lagi Yap Sudah jadi Sticker dari Box pertama Ninja Tycoon ya Langsung aja Sekarang gue buka Box kedua Ini FIM Masih ada stickernya Satu Ini buat di mata sih Kelihatan banget ya Langsung aja guys Nah Ini dia part yang PR ya Banyak Aksesoris Dan stickernya Dua kali lipat Lebih banyak Langsung aja Let's go Ini part yang paling Selin sih guys Sumpah deh Part kepala Yang paling Ngeselin Oke Oh tapi ini agak lancar nih guys Beda sama pas bikin Ini Ninja Revolve On Gila Gila-gila-gila Tahan nafas Gue tahan nafas Lanjut bagian bodinya Gue rakit Tahan nafas Bang si Sopo Sopo Usasene angi Anjig 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 guys, ini susah banget Astagfirullahaladzim Selain stikernya Ini ngepet juga ya Pepegel tangan gue, anjir Mau ginian doang, kok gak kayak Yang lain-lain ya Oke Jiliran gak sengaja langsung ke Slug Eh anjir, salah lagi Ini harusnya di depan bangke Yah Allah, gimana nih caranya nih Mohon bersabar, ini ujian Ujian dari Allah Kacau banget sih nih Kacau banget ya Allah Gimana nih Bisa gak ya dikeletek Oke Gila, 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 gila Kayak nyebut upil Ini gini harusnya ya Oke Yah, harusnya gini guys Terima kasih pedangnya Momo Taros Sudah membantu Kacau guys Kita lanjut dulu ya Lanjut dulu ya Dari awal harusnya pakai pedangnya si Momo ini Lumayan ngebantu ternyata Oke, perjuangan masih ada satu tangan lagi guys Oke, ini ada ketinggalan buat di muka guys Masih belum selesai perjuangan di kepalanya ya Mata muka dan ini kecil banget Anjir Wow Wah, kayaknya bener-bener harus beli pinset nih ya Buat yang seupil-seupil gini Cukup challenging nih Ya, lumayan ya Ternyata belum perlu pinset Pakai pedangnya Momo Taros juga bisa Alright Ganteng guys Yang terakhir Ada drivernya ya Sama kayak tadi Tapi ini posisinya terbalik ya Buckle Ninja-nya di sebelah kanan Kalau tadi Di sebelah kiri Untuk entry form Eh, untuk Ninja Revolt On Oke Sekarang saatnya gue pasang lagi guys Agak sedikit sayang ya Ini bolong Tapi harus ditutupin sama Sticker seperti ini Mungkin nanti pake peniti Bisa kali ya Gue bolongin kali ya Alright, sudah jadi Terakhir untuk stand base-nya Tycoon Ninja Yang terakhir ini Malah yang paling sulit Dan So, tinggal dipasang kepalanya Hmm Dipasang drivernya Set Dan Dipasang bintangnya Kalau tadi di kaki Bintangnya sekarang ada di tangan ya Karena Armor yang tadinya di kaki Pindah ke atas Yos Sudah jadi Ninja Tycoon Wow Sekilas sih Keren ya Jadinya ya Tapi penuh perjuangan Anjay Ya, lumayan lah So guys Ini dia Figurnya Sodo Tycoon Ninja Dan Tycoon Ninja Revolve On Oke, gue nyerah Buat sisanya Merakit Sodo-sodo ini ya Kamera dari bufa Sepertinya Bakal gue Bikin di video terpisah Mood gue udah hancur Sumpah bikin stiker Si Tycoon ini Stikernya kayak Tai Maaf guys Gila mood gue Ilang langsung ya Ini susah banget Masang stikernya Bener-bener level Hard banget guys Kalau dibandingkan dengan Figur-figur Sodo yang Mungkin pernah gue rakit selama ini Ini kayaknya paling sulit deh Yap, untuk desain Tycoon Ninja tuh keren sih ya Kalau udah jadi Ya, lumayan Kelihatan ganteng gitu Karena armor di bagian badannya Bodinya ini cukup Cukup Tough Kelihatan keren gitu Gak terlalu banyak Tajem-tajemnya Terus ada aksen Nuncakunya Atau Bintangnya Ala-ala Ninja Dan drivernya juga Ya, nice lah Cukup nice Keren sih Overall Kalau udah jadi cukup puas Cuman masangnya aja Yang bikin mood gue berantakan Bagian belakangnya Seperti biasa Sodo-polos ya guys Dan untuk Tycoon Ninja Revolve-onnya Cukup simple Keren sih Nice Dan bagian kakinya Seperti ini guys Lalu untuk dua figure ini Dapet Sepasang tangan Yang sedang terbuka Segini Open hand ya Masing-masing Dapet sepasang Tuh Nice Cukup nice Dan ini perbandingan Dengan Sodo Versi entry formnya Ya guys ya Jadi lengkap sudah Untuk Kamen Rider Tycoon ya Dari entry form Revolve-on Dan Tycoon Ninja Untuk artikulasi ini Kepalanya bisa 360 derajat Mostly sama dengan Sodo-sodo sebelumnya Tangannya bisa segini jauh Artikulasinya bagus sih Sodo ya Lumayan Armornya yang tadi Susah banget dipasang Bisa ke atas ke bawah gini Membantu pergerakan Terus bisa diputer 360 derajat tangannya Lalu ada bicepsnya guys Disini Nice Sequinnya single joint Tapi cukup oke Tangannya bisa diputer Ya Oke Ke atas ke bawah Sedikit aja pada porosnya Tidak ada biceps Tapi dia ada pinggangnya Jadi pinggangnya bisa diputer 360 derajat Seperti ini Kakinya bisa split sempurna Menendang ke depan Ke belakangnya segini jauh Dutupnya segini Cukup nice ya Kakinya ke atas sedikit aja Ke bawahnya juga sedikit Lalu bisa diputer Seperti ini Nah Untuk artikulasi sih Gue cukup happy sih Dengan Sodo ini ya guys Cukup bisa enak diposein Dan ini Perbandingan dengan Tycoon Entry form Nih Jadi sudah lengkap Untuk si Tycoon ya Dari Entry form Tycoon Ninja Dan Tycoon Revolve On Nice Dan ini perbandingan Dengan beberapa Sodo yang sudah Gue punya guys Keren juga ya Kalau sudah dijajarin Kayak gini Sebenernya mungkin Bisa di mix and match Ya guys ya Misalkan pake Tycoon ini Kakinya gue ganti Si Booster Nah Kayak gini ya Cuman concernnya adalah Drivernya ini nih Drivernya ini Yang agak sulit Diakalin ya Karena Bucklenya tuh kan beda ya Ini Magnum Boost Form Eh Boost Magnum Form Ya itulah pokoknya Kalau Ninja ya harus ada Embel-embel Ninjanya Ini agak susah nih Untuk Ngakalin si Drivernya Kecuali Di Photoshop aja Mungkin bisa ya So guys itu tadi Review dan unboxing Sodo Kamen Rider Tycoon Dari seris Kamen Rider Gits Ini ada Tycoon Ninja Lalu ada Tycoon Ninja Revolve On Wow Gimana menurut kalian Keren gak Kalau udah jadi sih Rasanya keren-keren aja ya Tapi kalau inget-inget Pas lagi pasang Stickernya Bikin naik darah guys So gue bisa kasih skor Mainan ini 7 deh ya Karena sebenernya bagus Tapi emang tingkat kesulitan Stickernya itu Parah banget sih Harus bener-bener sabar guys Kalau skor dari kalian berapa Langsung aja Comment di bawah Akhir katanya Jangan lupa di like Share dan subscribe Channel Agam Dadam Share terus ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian Ikut keracunan Dan terinfo juga Kalau ada mainan Kamen Rider Tycoon Sekeren ini Dan sengeselin ini Semoga review kali ini Bermanfaat Bisa jadi bahan pertimbangan Temen-temen Kalau mau beli mainan ini Atau sekedar menikmati Kedetailannya saja Tidak apa-apa Akhir kata Bagang pamit Sampai ketemu di Rakit Sodo berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Ciao Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa